Teman-teman semuanya selamat datang di ilah jalan jajan makan Halo teman-teman semuanya selamat datang di ilah jalan jajan makan Episode kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke kota Christchurch Tepatnya ke city center Karena kemarin-marin aku biasanya jalan kaki naik bus atau sepeda Kali ini aku mau tunjukin ke city center naik mobil Karena banyak nanya susah nggak sih cari parkir di city center Jawabannya susah-susah gampang Tapi sekarang udah banyak banget gedung-gedung parkir yang untuk kita parkir Pertanyaan kedua adalah parkirnya itu gratis atau bayar? Untuk di city center kita harus bayar Bayarnya berapa? Tergantung gedung atau tempat penitipan mobilnya atau tempat parkirnya Kalau tempat yang kita datangin ini namanya The Crossing Itu 2 jam pertama 2 dolar Tapi di tempat lain biasanya 1 jam itu sekitar 3 dolar 60 cent Atau kalau misalnya parkir di luar itu beda lagi Karena tiap tempat parkir itu sistemnya beda-beda Kalau di sini parkirnya itu bisa bayar cash Pakai coin, pakai kertas, apa sih? Pembayaran kertas gitu Atau credit card, debit card sama Ya pokoknya pakai card sama cash Kalau di tempat lain itu biasanya coin sama credit card Jadi sebelum kalian parkir pastiin dulu tempat pembayarannya itu apa Kebetulan ini hari kerja Jadi nggak begitu susah nyari parkirnya Biasanya kalau weekend itu full Nah ini kita lagi makan siang di city centernya Pemandangannya kayak gini teman-teman Buat teman-teman yang pernah ke Christchurch Ini tuh tahun 2015 namanya container mall Cuman sekarang udah diangkut kontainernya Dibangun namanya Riverside Market Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah makan siang kita lanjut perjalanan ke New Brighton New Brighton itu kayak daerah pantainya kota Christchurch Nah buat kalian yang bilang kota Christchurch jalanannya bagus-bagus ya Nggak juga karena beberapa bagian kota Christchurch itu masih dalam pembangunan jalanannya Ada yang lagi diperbaiki ada yang dibangun baru Karena kota Christchurch itu pernah terkena Apa namanya Gempa bumi terbesar jadi luluh lantah lah satu kotanya Nah sampai sekarang masih dalam pembangunan Buktinya jalanan ini Ini jalanan baru yang hubungin city center ke New Brighton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Udah sampai deh pantainya Ternyata kita nggak jadi ke pantai karena anginnya kenceng banget Akhirnya kita mutusin ke outletnya Tempat baju-baju summer Bahju surfing Baju renang Di Bilabong Outlet Bilabong ini tergolong murah Jadi kalau kalian mau cari baju-baju summer Bisa ke Quicksilver Outlet Adanya di New Brighton Sekian dulu ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton